Hai dalam mengapresiasi silverplay button dari YouTube kami akan memawancarai beberapa tim LTE TV bagaimana langkah kedepannya dan bagaimana kerja keras dari tim LTE TV bisa mencapai 100.000 subscriber untuk itu saya akan bertanya langsung kepada Mas Ludi Cahyana Bagaimana Mas sejarah berdirinya dari LTE TV ini Bagaimana LTE TV dibentuk sebenarnya berawal dari angan-angan cita-cita waktu itu raker ras di Bogor 2012 ketekor bit kami almarhum Pak Hidayat Nahwi Rasul tiba-tiba di atas panggung berkata mulai hari ini kita memiliki TV LTE TV gitu langsung dan memang waktu itu YouTube masih masih belum ini belum populer lah kakak saya cuma nah SDM enggak ada kamera enggak ada gitu jadi cita-cita taidat itu sempat terdiam selama setahun gitu lalu ada teman di RCTI Mas Aan itu membantu hanya sampai tiga apa tiga video Nah habis itu kami berusaha dari nol berusaha dari nol waktu itu rekrutmen pertama ada tujuh orang dua diantaranya masih ada di sini ada Noni Mujiani ada ada Reza Nugrah terus ada Frediansyah terus ada Bahrun Wahmi Temi Hafid nah bertujuh waktu itu kami push nulis bahwa belajar kamera foto belajar video dan editan pertama kami ya sangat kacau bahwa lo sampai komputer itu laptop itu rusak nah untuk ngedit nah terus selanjutnya kami melihat ini harus dikonala yang benar gitu soal konten bukan manajerial konten akhirnya kami buat pelatihan angkatan pertama angkatan kedua kami waktu itu undang narasumber dari ada dari CNN ada dari CNBC dan sebagainya nah mereka memberi pelatihan terus akhirnya ya bisa menulis sesuai standar berita televisi bisa mengerti bagaimana alur berita terus alur film itu seperti apa ya Alhamdulillah terus kontennya terus makin baik makin baik dan saya sangat seneng angkatan yang keempat itu pendekatannya sudah sangat milenial itu dari angle kamera dari cara bercerita itu ketika mereka membuat film feature itu sudah sangat bagus enak dipandang gitu ya terima kasih dengan angkatan yang paling baru itu membawa suasana baru di LDI TV Oke Mas ini kan tayangan LDI semakin inovatif dan konsisten ini mungkin bisa diceritakan Mas bagaimana perekrutan bisa mendapatkan SDM yang sangat hebat-hebat seperti ini setiap pelatihan ada dua cara ya bergabung ke LDI TV itu pertama pelatihan itu kami buka pengumuman tapi karena memang kami ingin orangnya itu sedikit dalam merti gini orangnya enggak usah terlalu banyak sedikit pun enggak papa yang penting bisa beramal soleh bekerja dalam tim militan Nah itu kami wawancara ini wawancara minat bakatnya dimana keinginannya seperti apa nah itu yang masuk dan dalam perjalanan waktu yang daftar di 50 misalnya kesaring 15 nanti sisa tiga orang sisa empat orang itu alami terus yang kedua cara kedua tidak lewat perekrutan tapi main ke kantor lain situ banyak contohnya gitu akhirnya apa namanya mereka belajar disitu Oke ini menarik nih terus kemudian backgroundnya dari tim kru LDI TV itu seperti apa Mas itu mix ya misalnya saya galan protesting saya jurnalistik tapi banyak juga yang SMA SMK terus yang paling saya suka adalah mubalit mubaligot gabung itu bagi-bagi saya anugerah gitu anugerah dalam arti ada balancing gitu jadi ketika mereka nanti dapat penugasan yang liputan-liputan mengenai dakwah mengenai agama mereka lebih paham gitu lebih paham apa namanya baik dari konten karakter dan sebagainya itu Oke Oke sekarang pertanyaan untuk Mas Rulikus Wahyudi program umpulan dari LDI TV baru-baru ini itu apa saja Mas kalau boleh tahu dan untuk program kedepannya apa saja yang akan diwujudkan nantinya di periode 2021-2026 nanti untuk LDI TV secara rutin itu program yang tahunan itu adalah pose hikmah pose hikmah itu tayang setiap hari di bulan Ramadan ini sudah berjalan hampir lima tahun nah ini memberdayakan potensi yang ada di dalam warga LDI peliputannya oleh teman-teman LDI TV yang mengisi Ustadz-ustadznya adalah dari guru-guru pondok pesantren binaan LDI maupun juga dari pengurus LDI jadi itu satu program yang menjadi unggulan selain program lain dan juga menjadi tugas pokok fungsinya LDI TV adalah meliput kegiatan-kegiatan LDI salah satunya seperti munas rapernas rapimnas maupun juga seminar-seminar yang diadakan di kantor PPV LDI dan kedepan akan kita tingkatkan baik dari SDM maupun juga peralatannya kita bisa mengembangkan ini menjadi wadah menjadi kanalisasi kegiatan kreatif dari anak-anak muda nah ini yang harus juga di sudah sebenarnya sudah dimulai digetuk tularkan mulai dikembangkan ke daerah-daerah nah ini juga yang menjadi kekuatan dari LDI TV sebenarnya jadi kerjanya LDI TV tidak hanya dilakukan oleh tim yang ada di Jakarta tapi juga mendapat bantuan pasokan dari tim LDI News Network yang ada di seluruh Indonesia lanjut ke Mas Roli Berna Putra melanjutkan dari Mas Roli Kuswadi tadi Mas bagaimana sih Mas urgensi LDI TV nanti kedepannya seperti apa Mas kalau kita melihat dari urgensi eksistensi dari LDI TV ini dibuat dalam skala satu ketiga ya kita akan menempatkan di level ketiga level paling tinggi karena apa dari sampaikan oleh mas RK bahwa kita punya satu misi untuk menyebar luaskan praktek-praktek positif yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan LDI di seluruh pelosok di Indonesia tentunya ini memang enggak mudah kita punya sebuah tantangan yang boleh saya katakan kata-kata kuncinya satu sebenarnya proses transfer transfernya adalah transfer inspirasi kemudian juga transfer knowledge supaya kawan-kawan di daerah juga mempunyai semangat yang sama berdasarkan Rakernas 2018 punya memiliki 8 cluster unggulan di luar itu kita punya kawan-kawan provinsi di 34 provinsi dan juga memiliki teman-teman DPD itu lebih dari 300 334 konten yang sebenarnya bisa dikembangkan oleh teman-teman provinsi dan di kabupaten kota sehingga secara hitungan matematis kita mungkin akan mempunyai peluang untuk setiap hari ada konten baru di channelnya LDI TV dan akan selalu sibuk untuk meng-create sesuatu yang positif menonton sesuatu yang positif dibanding kita melihat atau menonton mengakses hal-hal yang kontroversi yang belum tentu kebenarannya bisa kejamin nah ini adalah PR besar sehingga kata-kata punya level urgensi yang tinggi tapi tetap punya tantangan yang boleh dikatakan menariklah untuk kita lakukan sebagai contoh aja bagaimana teman-teman DPD teman-teman PCPAC teman-teman provinsi menangani pandemi COVID ini dari aspek akar rumput bagaimana kalau ada satu keluarga yang sudah terdeteksi atau sudah terdasarkan hasil swap sudah positif bisa sebenarnya teman-teman LDI TV ini membantu untuk menyuarakan atau mengkampanyekan begini loh praktek LDI menangani keluarganya warga LDI yang yang terkena dampak pandemi secara langsung dalam hal medisnya bagaimana PC disitu itu mempunyai strategi merencanakan logistik kemudian tim Satgas yang merencanakan evakuasi melaksanakan isolasi mandiri hingga penanganan medis sampai bagaimana kita menangani yang kondisi terburuknya yaitu misalnya terjadi kondisi meninggal dunia nah ini adalah satu contoh yang mungkin di setiap daerah beberapa prosesnya berbeda tapi praktek-praktek unik ini yang perlu menjadi PR kita bersama hingga ketika tangka ruput untuk mengisi konten-konten LDI TV itu dengan penyebar luasan praktek-praktek positif yang sudah dilakukan dalam urgensi yang nomor tiga ke tertinggi dari itu demikian baik terima kasih untuk Mas RB kemudian lanjut ke Mas Yusuf Ibisono atau biasa kita panggil Mas Cupi ini Mas ini kami sangat mengapresiasi terutama LDI TV yang sudah mendapatkan 100 ribu subscriber padahal yang kami amati dua tahun yang lalu itu subscribernya masih 35 ribu mungkin apa sih Mas kiat-kiat LDI TV bisa melonjak pesat hingga 100 ribu subscriber ini ya jadi sebetulnya kita bicara subscriber itu intinya adalah di konsistensi kalau kita melihat 100 ribunya kita nggak akan melihat proses ke 100 ribunya gitu jadi kalau kita mau diceritakan secara detail secara rinci itu suka-dukanya sangat banyak gitu ya saya cuman akan menjelaskan mengenai bagaimana kita mempertahankan konsistensi dan bagaimana kita berkreatif jadi seperti kita ketahui bahwa LDI adalah lembaga dakwah ya atau lembaga keagamaan nah kita memang lebih banyak menghasilkan konten berita dan konten dakwah dan kita juga diamanatkan oleh DPP bagaimana kita membuat memproduksi konten-konten yang edukatif nah kalau kita perhatikan bahwa banyak subscriber-subscriber di channel-channel YouTube yang lainnya yang hanya mengejar subscriber lewat konten-konten viral namun sebetulnya konten itu adalah kalau istilahnya orang-orang konten receh nah kita diamanatkan bagaimana kita tetap mengedukasi dan kita mendeliver menyampaikan konten-konten yang mendidik gitu nah itulah challenge-nya disitu nah kita harus kreatif dan inovatif nah ya itu tentunya tidak lepas dari bagaimana kita meriset meriset apa yang mau kita sampaikan bagaimana kita meriset sekarang trendnya tapi yang tetap edukatif seperti apa nah itu yang itu yang kita harus konsisten nah tapi juga yang paling penting adalah tadi yang disampaikan bahwa ini atas kerjasama dari teman-teman semua yang di lens yang memang satu tujuannya adalah beramal soleh disini artinya gini tidak semata-mata semua satu tujuannya adalah kita mengkomersialkan tapi semata-mata tujuannya adalah berdakwah dan menyampaikan sesuatu hal yang positif oke terima kasih dari Mas Jopi Alhamdulillah jazakallahukairoh untuk terakhir kembali lagi ke Mas RK Mas RK mungkin ada kata-kata gak Mas yang ingin diungkapkan setelah mendapatkan silver play button ini Mas Alhamdulillah atas pencapaian yang luar biasa ini ini menjadi penambah semangat bagi kita semua jadi apa yang sudah kita capai hari ini insya Allah akan kita tingkatkan lagi ini menjadi apa namanya motivasi lebih juga bagi pengurus dan warga LDI seluruh Indonesia untuk terus bisa beramal soleh untuk bisa terus berbuat berbudiluhur yang baik jadi apa yang kita capai ini bukan hanya merupakan kerja kami yang ada di tim live atau tim LDI TV tetapi juga dukungan dari semua yang sudah mengklik subscribe di LDI TV itu juga menjadi motivasi atau pendukung dari kita kita ucapkan terima kasih pada semuanya semua pihak Alhamdulillah jazakallahukairoh karena yang tampil di layar mungkin pada saat ini nanti akan tayang ini hanya bagian kecil saja bagian kecil dari tim banyak tangan-tangan yang tidak terlihat yang membantu kita banyak orang yang mendoakan kita banyak orang yang mendukung kita yang bersaudara untuk kita sehingga LDI TV bisa mencapai 100 ribu sebenarnya capaian ini bukan tujuan capaian ini bukan tujuan tujuan kita adalah terus mempublikasikan terus menyampaikan kebaikan kebaikan LDI kepada masyarakat capaian ini hanya bonus-bonus saja sebenarnya insya Allah itu Alhamdulillah jazakallahukairoh oke dari teman-teman semua capaian bukanlah segalanya bukanlah yang ingin kita capai namun ini hanya bonus semata terima kasih telah menonton LDI TV terima kasih pada para subscriber yang menjadi langganan di LDI TV semoga kita kita doakan kita semua mendoakan mudah-mudahan tayangan LDI TV bisa menjadi inovatif dan edukatif yang diinginkan oleh semua masyarakat Alhamdulillah jazakallahukairoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!